Bencana yang dipicu kejadian alam di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam kurun 6 bulan terakhir. Pada 2021 hingga pertengahan Desember, BNPB mencatat lebih dari 3.000 bencana yang terjadi di Indonesia. Bahkan dalam kurun 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami ribuan kali bencana akibat kejadian alam, jika diakumulasikan sejak 2017 sampai 2021, telah lebih dari 17.700 kejadian bencana di Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia sudah mengalami bencana sejak awal 2021. Gempa bumi di Sulawesi membuka dera bencana yang melanda Nusantara. Beginilah evakuasi seorang gadis yang terjebak keruntuhan bangunan di jalan Karel Satsutubun 3 saat gempa mengguncang Mamuju Jumat Dinihari. Masih, Pak Goyang! Beginilah suasana kepanikan masyarakat Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara saat diguncang gempa pada Kamis malam. Kejadian bencana di Indonesia yang terjadi sepanjang 2021 didominasi bencana hidrometrologi basah. Terjadi lebih dari 1.200 bencana banjir, 600 lebih kejadian tanah longsor, dan sekurangnya 750 cuaca ekstrim. Tor terjadi di kampung Bojong Kondang, desa Cihanjuang, kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Berikutnya, banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bakat. Sejumlah warga dan tim SAR menyelamatkan diri ke atas bukit setelah mendengar gemur banjir susulan karena meluapnya sungai Cisampai. Bencana yang terjadi akibat kejadian alam di Indonesia meningkat sejak pertengahan tahun, juga jilang akhir tahun. Bencana hidrometrologi menjadi salah satu yang dominan. Dengan hujan menjadi pemicunya, banjir bandang terjadi di desa, kabupaten, bahkan kota di Indonesia. Banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun lumpur. Inilah video detik-detik banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur dari data BBBD Kota Batu. Kerusakan dan kerugian akibat peristiwa ini masih dalam pendataan. Selain korban meninggal, belasan orang belum ditemukan hingga menjelang siang hari. Jenasa yang ditemukan setelah banjir bandang di Garut, Jawa Barat langsung dibawa ke rumah sakit buntur. Tidak hanya bencana hidrometrologi, posisi Indonesia di jalur cincin api juga membuat 3 per 4 wilayah di Indonesia berisiko terhadap bencana akibat erupsi gunung api. Sekurangnya, 75 dari 127 gunung api di Indonesia dalam status aktif dan rentan erupsi. Sepanjang 2021, sejumlah gunung api menunjukkan gejala keaktifannya. Banjir lahar dingin, erupsi, bahkan guguran kubah lava. Tidak hanya itu, beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami gempa bumi. Jelang akhir tahun 2021, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sekitarnya diguncang gempa berkekuatan 7,5 magnitudo. Bahkan gempa yang terjadi di sekitar Laut Larantuka ini membuat BMKG mengeluarkan peringatan tsunami. Frekuensi bencana di Indonesia sepanjang 2021 memang lebih sedikit dari jumlah kejadian 2020 lalu. Namun, dampak dan korban yang ditimbulkan lebih banyak. Dari 660 korban jiwa yang tercatat akibat bencana selama 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyoroti 3 kejadian bencana dengan dampak korban meninggal yang signifikan. Ketiganya adalah gempa Mamuju dan Majeneh, Sulawesi Barat pada Januari dengan 105 korban jiwa. Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada April dengan 182 korban jiwa dan guguran kubah lawa Semeru, Jawa Timur pada awal Desember lalu dengan 43 korban jiwa. Memang dari sisi dampak itu ada kenaikan terkait dengan korban meninggal, kemudian kerusakan rumah, infrastruktur, dan kerusakan yang sifatnya fisik. Itu ada peningkatan, jadi intensitas, sorry, frekuensinya berkurang, tetapi dampaknya menjadi lebih besar, khususnya untuk jiwa dan harta benda. Tingginya frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi di Indonesia sepanjang 2021 sangat dipengaruhi kondisi iklim dan cuaca ekstrim. Anomali cuaca seperti curah hujan tinggi pun terjadi merata dari barat sampai timur Indonesia. Secara umum merata, baik Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Tinggal waktunya silih berganti. Tantung yang kondisi lahannya yang paling rentam. Misalnya kalau intensitas hujannya kan kurang lebih sama ya, tapi kondisi lahannya ada yang hutannya masih hijau, ada yang sudah perbuka, lahannya sudah rusak. Nah yang rusak itu yang akan mengalami bencana lebih dahulu. Nah yang lebih terjaga lingkungannya, dia tidak akan mengalami bencana. Mitigasi menjadi jalan keluar paling logis. Masyarakat, pemerintah, dan para ilmuwan di Indonesia perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar terhindar dari bencana yang lebih besar. Sekurangnya ada tiga hal mendesak yang harus diperbaiki segera. Tata ruang, tata kelola air, dan tata kerama manusia terhadap hak alam di sekitarnya. Begitu Juliarto, Wiprastio, Jakarta.